Oke, saya mau lanjut ya Ini video bagian kedua Sharing tentang bagaimana saya bisa belajar bahasa Inggris Sehingga saya bisa berbicara dengan lancar Dengan bule, dengan orang di luar negeri Dan bahasa Inggris saya untuk speaking IEL saya mendapat nilai 6 Itu lumayan tinggi ya Dan saya senang sekali skill IEL speaking saya dapat nilai 6 Oke, saya mau sharing bagaimana caranya Saya bisa belajar dan memahami bahasa Inggris Juga mengenal dan mengerti Mengerti, kalau di bahasa Inggris bilangnya learn by heart Mengerti dengan paham benar ya Oke, bahasa Inggris tersebut Oke, jadi dari SD Saya sudah mulai menulis diari Diari yang gak usah yang susah-susah Yang gampang-gampang aja Mulai dari yang gampang Yang kegiatan sehari-hari Oke, dari SMP ya Saya sudah mulai itu Saya menulis diari dalam bahasa Inggris Oke, lalu ke SMA Saya sekolah di National Plus Ya, di Mahatma Gandhi Pasar Baru Oke, lalu yang ke Setelah SMA Saya Sebelumnya di SMP Oke, saya belajar ke luar negeri Kerja di sana Dan juga belajar Di Sydney Adventist College Oke, SMP 3 Nah, lalu SMA di National Plus Dan Kuliah di Atma Jaya Jakarta Selatan Oke, semanggi ya Mengambil jurusan bahasa Inggris Keguruan bahasa Inggris Oke, tepatnya FKIP ya Oke, lalu Setelah itu lulus saya Mulai mengajar Les Privat Ya, dari SMA Les Privat Lalu Lanjut ke Menjadi Home Room Ya, di Ketika saya sudah lulus Kuliah Saya menjadi Home Room Di International School Ya Oke, jadi Saya adalah wali kelas Wali kelas Kelas 1-5 Dan mengajar Bahasa Inggris Juga sebuah Mata pelajaran Ya, banyak Oke Dan Dan Terima kasih